Semenjak abah punya bisnis sama ibunya Ray, aku jadi sering ketemu sama dia Tutup selamanya, ku tak melihat dari sisi sempurnamu, tak peduli kelemahanmu Yang ada aku, jatuh cinta karena hatimu Cintaku, tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih Ini Ray, cowok cuek yang sok cool Aku gak tau kenapa masih ada aja cowok macam dia di bumi Rasanya pengen aku tarik jambangnya Tapi di sisi lain, dia termasuk orang yang peduli dan nurut sama orang tuanya Ayo deh Sombong banget sih itu cowok Tengah aja tesem-tesem Boy, Mami kesepian nih Kesepian gimana sih Mi? Kan kamu tau, tapi kamu di luar negeri, kamu kuliah, terus Mami jadi sendirian di rumah deh Yaudah, ketetangga aja Mi, Mami mah bosan, mereka mah bahas-bahas itu, itu mulu Lah terus maunya gimana sih Mi? Oh iya Boy, gimana kalau Mami ngajakin Nadine main ke rumah, setuju gak Boy? Bebas Mi, bebas Oh yaudah Ntar Mami telpon Nadine dulu bentar ya Nih, ngapain dulu Mas Tua Halo Iya Tante Halo Neng cantik Hari ini, hari ini sibuk gak? Tidak sih Tante, emang kenapa? Gimana kalau kamu main ke rumah Tante? Boleh, tapi aku gak ada motor Oh gampang, nanti ada Rehan yang jemput Ya Gak Rehan, bisa kan? Bisa kan Boy? Nah bisa, dia bisa, bisa Nanti dia jemput kamu ya Ya nanti Tante tumbuh di rumah ya Oke Tante Iya Assalamualaikum Salam Eh ketika tua Betul 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 Nanti lah Bahkan, itu dia yang datangnya eneng Kalau kok orang tua itu bilang Kalau ada pakek bilang Iya, neng-neng tetap Tapi, tapi si jina di dia Mey, udah lama Udah, ayo buru Kau hadir dalam hidupku Berikan makna pada diriku Kau genggam erat cintaku Puaskan hasil dalam diriku Sandarkan hatimu di jiwaku Berikan aku satu keindahan Ku mau selalu ada di sisimu Di sepanjang waktu ku kasih Kau berikan warna di dunia ku Kau berikan senyum di hariku Kau ada di saat ku Butuhkan hadirmu Kau berikan warna di dunia ku Gimana kuliahnya, Neng? Pancar Tante Nah, ini lanjutin Semangat Biar bisa jadi orang sukses Bisa bahagiain orang tua Ya Jangan nakal Jangan pacar-pacaran Iya, Tante Siap? Iya, siap Yaudah Kamu mau gak menemenin Tante masak? Boleh, boleh Yuk Yuk Eh, Neng 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 Eh, ada gerak Sini dulu, bentar Kenapa? Kenapa sih, Mbak? Pusing Gak boleh tuh pusing Pusing Gak tau Mbak itu gak tau Pokoknya pusing Harangnya kayak Harangnya 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 apa harangnya Tidak kurang-kurang Tidak Alat Serius, itu Tungguan Apa Ini Ini Aplikasi Alus Oke Kita coba Neng Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mmHg sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mmHg secara global 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi 2 per 3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi hingga saat ini hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan penderita umumnya tidak tahu kalau menghidap hipertensi hanya 1 per 3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin ada 2 faktor risiko hipertensi yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, atau kegemukan diet rendah serat kurang aktivitas fisik konsumsi alkohol, dan stres hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm olahraga teratur stop merokok hindari konsumsi alkohol konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus menerus sepanjang hidup ukur kadar gula darah tekanan darah dan periksa urin secara teratur tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala namun biasanya keluhan berikut yang dirasakan sakit kepala gelisah jantung berdebar penglihatan kabur rasa sakit di dada dan mudah lelah mengapa hipertensi berbahaya? karena jika tidak dikontrol hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin jika tekanan darahnya tinggi segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja namun sebagian lainnya memerlukan tambahan obat sejak saat itu hari-hariku hanya seputar kuliah dan mengurus Abah aku sudah mulai jarang kumpul dengan teman-teman dan sejak saat itu hari-hariku hanya seputar kuliah dan mengurus Abah sejak saat itu juga hubunganku dengan Ray merenggang Ray tidak tahu apa yang sedang aku alami karena aku tidak menceritakannya hingga aku tahu bahwa inilah ceritaku tentang amiotropic lateral sclerosis Dear ALS cerita kita dimulai tahun lalu pungguku sering menyeri ketika baru bangun tidur aku tidak menganggapnya sebagai salam perkenalan darimu aku mengirinya hanya sebagai bentuk protes dari tubuhku yang seringkali aku ajak bekerja sambil baru Dear ALS kau sekali lagi memberiku tanda pada Desember tahun lalu beberapa hari sebelum tahun baru di tengah keseruanku bermain basket bersama kawan-kawan pergelangan kakiku memang punya cedera bawaan dan aku sadar betul hari itu kakiku tak terasa terlalu nyaman aku terjatuh ligimanku bermasalah dan harus naik ke meja operasi setelahnya lalu sedikitpun aku tak pernah terbesit bila nyeri punggung dan cedera kakiku ini adalah rangkaian perkenalan aku menerimamu untukmu ALS marah tahun ini aku akhirnya berkenalan dan menerimamu setelah tangis-tangis yang aku tahan di depan beberapa dokter berbeda dua sampai lima tahun adalah perjanjian awal kau tetap bersamaku bahwa biasanya kau akan menemani manusia dalam rentang waktu itu beberapa yang beruntung akan bersamamu lebih lama beberapa yang lebih beruntung akan kau dekap lebih cepat sampai kau seluruh wuih sirus pang makasih ayah iya bersama musik 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 berdiriku disini hanya untukmu dan harus ini untuk memilihmu musik dalam hati kecilku inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu eh Dina ohlle isi berian berian ya dan bertahan untukmu Terukis indah raut wajahku Terukis indah raut wajahku Terukis indah raut wajahku Kepada hati, aku tuliskan selarik sajak Tentang aku yang begitu memujamu Tentang pesonamu yang aku kagumi Dan tentang cerita yang aku harap Kamu akan ada di dalamnya Kepada hati, aku ulurkan kedua tanganku Sambut dan genggamlah dengan erat Atau segera kamu tepis Jika tanganmu sudah menggenggam tangan yang lain Kepada hati, aku titipkan sebentuk hati ini Jagalah baik-baik Atau kamu kembalikan Jika kamu merasa Kamu tak mampu untuk menjaganya Dan kepada hatimu Jika, jika beberapa baik sajak ini Tak mampu meyakinkanmu Aku mohon Ulurkan menjembarimu Biarkan aku bersimpuh dihadapmu Lalu dengarkanlah kata hatiku Maukah kau berbagi hidup bersamaku Saling menemani Saling menjaga Mengingatkan Menguatkan Dan juga Menyeimbangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!